hai 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 oke bolo jumpa lagi dengan saya mbilong motovlog yuk lombohis lor setelah kurang lebih dua minggu saya enggak bikin konten dan upload konten di YouTube akhirnya saat ini saya bisa bikin konten lagi sama si genjo Nah dan si genjo ini tuh selamat kurang lebih dua mingguan itu enggak saya ekspos atau enggak saya posting di sosial media saya atau di YouTube juga itu ada beberapa ubahnya jadi selama dua minggu itu saya memang melakukan ubahan tapi itu tidak saya buatkan konten karena memang saya masih nyeting-nyeting ulang nah kira-kira saya itu nyeting apa jadi kelihatan ya sekarang saya itu baru aja nyeting fitment sok depan dan sok belakang pada si genjo ini nah jadi pada inti nih untuk fitment sok depan dan sok belakang itu saya pendekan yuk kalau kalian jeli kalau kalian tuh sering lihat konten saya itu Hai cek enak waro-waro nah jadi untuk sok depan panci genjo ini itu sudah saya pendekan yuk mungkin perlu saya ulangi lagi untuk part-part yang saya pakai jadi untuk lingkisane lingkisane kan saya pakai punya Grand terus sulingan dan bottomnya untuk sulingan ini sulingan ini tuh juga pakai Grand terus untuk bottomnya ini tuh pakai jupiter atau bisa Ryo set sama tromol sama pengiriman nah ini untuk pernya itu saya potong sekitar lima ulir gitu ya jadi fitnya itu lebih pendek kalau kalian tahu dan kalian mengamati konten-konten saya sebelumnya mengenai sok depannya ini tuh untuk lingkisane atau asoknya itu posisi standar samping kayak gini itu biasanya itu kelihatan nah sekarang sudah nggak kelihatan yuk sekarang lebih pendek dan yuk kayak gini untuk penampilan sekarang nah terus untuk selangnya ini itu agak agak peo agak kepanjang kelihatan lah kalau pakai fit menjang sekarang karena sebelumnya kan agak tinggi yuk oke jadi posisi selang sebelumnya itu lurus kayak gini terus setelah saya pendekkan saya potong sekitar lima ulir itu jadi lebih pendek kayak gini ini untuk yang depan yuk untuk yang sok depan tuh saya potong lima ulir untuk pernya yang di dalam lingkisan ini kayak gitu Oh ya dan saya tegaskan yuk untuk sebelumnya saya itu enggak pakai peninggi yuk karena asoknya Grand itu lebih panjang jadi kelihatan itu kayak pakai peninggi jadi sebenarnya itu enggak pakai peninggi nah terus yang nanya ini enggak seru apa enggak ini enggak seru ya karena untuk sambungan selebor yang dalam sini itu sudah saya potong terus yang belakang ini soknya basicnya itu super 125 ukurannya itu 34 tapi untuk anting bawah eh ini ini tuh saya ganti pakai anting yang ukuran tanggung deratnya itu 12 untuk total ketinggiannya ini tuh sekitar 6 cm ya kalau asline sekok supra 125 untuk total tinggi antingnya itu sekitar 8 cm jadi kalau pakai anting ori dari sok supra ini itu kelihatan tuh lebih tinggi banget jadi itu motor kembali lagi ke selera ya untuk kain jentit soalnya tahu saya setelah saya ukur itu ketemunya itu enggak 34 ya jadi 34, sekian kayak gitu Nah terus untuk pakai anting yang tanggung kayak gini yang total tingginya itu 6 cm ini tuh soknya itu jadi ketemu ukuran sekitar 33 jadi depan belakang kayak gini ya kelihatan jadi menurut saya tuh saya tuh suka yang kayak gini jadi motor itu pendek dan ngisi gitu loh ini kembali lagi ke selera ya Nah terus yang tanya post-tab belakang ini sudah saya ganti saya yang kanan ini baru aja dapat ini tuh ori copotan ya tapi kondisinya kayak gini ini tuh ori ini tuh post-tab revolama terus dari supra juga ada yang model kayak gini tapi saya sebut revolama aja ya karena biar gampang kalian cari ini kayak gini ini udah saya pasang karena sebelumnya kan aku beli dirosok itu disini tuh dipotong enggak tahu pemakaian sebelum itu maksudnya gimana aku kurang tahu nah ini udah saya ganti ini udah kutuhan kayak gini terus kenapa saya pakai Honda blader kayak gitu mungkin itu ya yang baru secara penampilan dari luar dilihat secara kasar mata itu sekarang si genjo tuh lebih pendek nah kayak gitu dan yowes aku mau menyore ya ini tuh habis krimis jadi Oh untuk matahari juga enggak enggak bersinar enggak bersinar terang terus dalam agak basah kayak gini nah untuk karbon yang aku pakai karisma kabel gas itu pakai punya e-grand kalau kalian pengen tahu beneran pakai kabel grand atau enggak kabel gas pakai punya grand atau enggak itu kalian cek aja di postingan komunitas di halaman YouTube saya itu dan yowes langsung aja jalan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ini untuk sementara untuk karet filternya enggak saya pasang dulu ya tapi tak bawah tetap bawah Oh ya ini aku dari rumah ya jadi aku pengen keluar karena beberapa hari setelah saya merungkan fitment depan belakang si genjo ini itu jarang menyore karena hujan terus dan seberi ini itu juga habis hujan grimis tapi aja gitu loh Hai cek mana yodoh ini motornya batu tidak jenek kampas semburi itu wakil abu penting jalan-jalan cek ya nah mungkin kalian juga ada yang ngomentari ya mungkin ada yang sayang banget padahal gagah settingan depannya itu yang sebelumnya jadi kelihatan lebih tinggi mungkin di kalian ada beberapa yang baten kayak gitu ini kan kembali lagi soal modifikasi itu sebenarnya kembali lagi ke soal selera jadi karena memang saya dari awal itu memang sebenarnya suka motor yang jarak antara sebeber dengan ban itu tidak terlalu tinggi jadi menurut saya itu lebih padat gitu loh jadi kenapa alasan saya menurunkan sok depan bakang itu ya karena saya itu pengen motor saya ini itu kelihatan lebih padat gitu loh jadi look itu padat mantep gitu nah selain itu alasan saya yang kedua itu kalau dipakai nerabas banjir apalagi dipakai jalan saat hujan kalau saya pakai settingan sok depan jam sebelumnya itu untuk cipratan air itu enggak enggak bisa maksimal ditahan sama spagurnya jadi sampai sini-sini sini-sini itu kotor semua alasan saya itu kurang kurang suka gitu loh soalnya dipakai buat jalan pas game saja itu udah pasti kotor motornya makanya aku ada inisiatif buat menurunkan sok depannya kayak gitu jadi saya itu ada alasannya ya karena yang pertama itu kartu tampilan yang kedua itu secara fungsional nah tapi kalau kalian pengen modek juga pengen mendekin sok depannya dengan cara motong pere itu ada resiko ini ya resiko ini soknya itu jadi agak keras jadi karena pere makin pendek otomatis minus kok itu enggak banyak gitu loh jadi ya kayak jeduk-jeduk kayak gitu cuman ya itu tadi karena ini modifikasi ya saya harus harus berkorban ada yang saya korbankan kayak gitu oh iya BDW ini aku keluar cuma muter-muter aja ya ini enggak tahu tujuannya mau kemana soalnya cuma sendiri dan semisal mau kerawak itu dipastikan nanti pulangnya itu motorku bakalan kotor dan ini habis tak cuci bersih aku malas toh maksudnya lagi tinggal di lois reget menah jadi muter-muter aja cari jalan yang gasek soalnya ini juga mendung juga toh dan ini tuh ya rutennya itu rute andalan ke daerah Cawas Klaten rute andalan pokoknya menurut aja ke sini hai 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 hitaman barpanya Bro biasanya nongkrong disini cuman karena lagi males nongkrong pengen muter-muter aja warna Hai pengen rasain filmnya si genjo dengan fitment baru jadi enggak berhenti sini ya nah ini untuk batok belakang ini yang merek TGP ya yang kepanjang saya pasang ini sudah rapi Nah untuk yang sebelah kiri ini tetap pakai spacer terus untuk baut pengencangnya itu saya ganti pakai mur 14-an yang biasa ya jadi bisa rapi kayak gini terus kalau kalian jeli terhadap video riding ini ini tuh posisi stang saya itu merat ya jadi antara yang sini dan sini tuh enggak sejajar untuk yang bagian kiri itu lebih ke belakang Kenapa karena pas nongkrong bareng temen-temen itu ada insiden ya yang sebenarnya itu ya aku nggak sengaja itu pakai itu ternyata itu terlalu jadwal Hai standarnya salmisi genjo kan saya ganti yang ukuran 25 cm panjang ya jadi itu ngepasi jadwal terus itu ceritanya pas nyore ada angin di tengah sawah motor terpakir pakai standar samping akhirnya sambruk kena angin alhasil melewet parah akhirnya ini saya saya kenteng sendiri ya jadi saya bongkari terus saya kenteng ini udah agak mendingan nih tapi ya emang kelihatan banget ini kalau kalian jeli tuh ini kelihatan banget merote nah takut deh kalau saya panaskan terus saya teko itu besi setangin itu saya khawatiran tuh jadi getas ya jadi jadi rapuh gitu loh mungkin kalian kalau ada saran selain menggunakan kunci pipa itu bisa diluluskan lagi pakai cara apa kalian bisa komen di bawah ya karena dengan setang kayak gini itu buat nata body atau batok belakang sama batok depan itu juga susah ya karena enggak enggak center gitu setangnya jadi kalau kalian ada saran masukkan kalian komen aja di kolom komentar ya terus ini kabel gasnya pakai punya brand buat kalian tanya-tanya kok bisa sampai ya bisa no karena saya buatkan jalur sendiri jadi jalur itu enggak 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 ikut batok yang disini loh yang ada ada jalur kan disini ada lubangnya juga saya masukin sini awes yuk masuk aku ngeceh terus wis nikmati jalannya weh kok enggak bosan kalau aku ngeceh weh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kasih hehehe vis berhenti sini ya ke-reged Oke Oke dan untuk looknya sekarang si Genjo beda banget Dan menurut saya ini konsep yang saya idam-idam ke Jadi antara ban depan dan belakang itu benar-benar ngisi gitu loh Hai nih bahannya itu pakai 90 per 80 pakai Corsa Terminator yang belakang ini pakai FDR Playmo ukurannya juga sama wes untuk videonya pakai cukup sampai sini aja dulu menyeret dengan fitment baru pada si Genjo kayak gitu wes makanya jika kalian suka video seperti ini jangan lupa untuk di like share main dan subscribe channel saya ambil motovlog dan saya ambil motovlog is n Terima kasih Terima kasih